Kau ikan? Ya dong Pada mojita Pagi Kayak anak tunggal Ah? Anak tunggal? Kembal Anak kembar Jadi anak tunggal Pagi-pagi kita udah bangun Soalnya kita tuh dapet sarapan pagi dari hotelnya Ya saja ya Bangun nih Aku kasih ini The power of love Sini, sini, sini Jomblo pengen Aduh Aduh Ayo kita makan dulu ya Baru ntar kita kasih tau Schedule kita hari ini mau ngapain gitu Makan-makan Selalu protokol kesehatan Sarapan paginya gaya western Ada roti bakar Ada ini apa ini? Yogurt ya Terus ada daging dan telur Sayur-sayuran salad sama Apa ini? Orange Hey Bukupong Balik lagi di Bukuno Nippon Bukupong kita udah nyampe Di satu lokasi yang udah ditunggu-tunggu Dari park kemarin-kemarin ya Yaitu Kita udah nyampe di Monumen yang dibom sama Amerika Tahun 1945 Bulan Bulan apa ya? Bulan tujuh ya? Kalau tidak Lupa Aku Bulan sama tanggalnya Tolong komen di bawah ya Karena aku lupa Nilai sejarahku Cuma dapat lima soalnya Nah tanggal 6 Agustus itu, ini bomnya sudah diturun Dijatuhin? Ya jatuhin, tapi bukan jatuh di tanah Di atas gudung, 600 meter Mereka hilang, 20.000 orang 200.000 orang ya? Iya, hilang Oh, sampai rusak begini semuanya tuh Tapi kok bisa ya, masih sisa gitu Mungkin bangunannya memang bangunan yang kuat banget kali ya Nggak rata sama tanah Padahal kena bom atom segede gitu, nggak bisa kita bayangin tuh Dilarang masuk Iya ya, puing-puingnya juga masih ada di sini nih Persis seperti dulu Cuman mungkin ada sedikit ini ya, pemeliharaan kayaknya Supaya tetap kelihatan aslinya habis dibom itu Di sini dijelasin semua nih, dari awal bangunannya kayak gimana tuh Dulunya itu adalah museum, habis dibom rata semua tuh Cuman tinggal gedung ini doang Terus jadi deh, jadi warisan dunia Begitu dia, teman-teman udah lihat ya ini ya Bangunannya kayak gini Bener-bener bangunan yang bersejarah banget buat seluruh Jepang ya Apalagi kalau buat orang-orang yang di Hiroshima Karena mungkin ada anggota keluarganya, nenek kakeknya Atau mungkin bu Yudnya gitu Yang sempat jadi korban di sini Ini buat big team Apa? Big team Oh, big team Pada lombongan Buat big team Buku Pong Teman-teman orang Indonesia yang nonton vlog ini Kalau main ke sini ya Gedung historical Monumen bom atom ini Usahakan jangan terlalu Apa namanya ya Bercanda yang berlebihan gitu Karena Banyak orang Jepang yang merasa terluka gitu Takutnya ntar Kalau kita terlalu bercanda di daerah sini Ntar kita malah ditegur lagi Kan malu kan sebagai orang asing gitu Apa maksudnya siaca? Kebakaran Kebakaran? Iya Galangan atom Ya kayak gini Oh jadi masih Oh masih ada bentuknya kayak gini Oh Museum ya Ini gedung-gedungnya Ini ruangan bawah tanah Kita lagi ada di sini Bomnya dijatuhinnya di sini Bukan dijatuhin sih 600 meter di atas Permukaan ya Diledakin ya Tidak kebayang jatuhnya kayak gimana Saat itu Saat itu ada Ruga baik Di sini 37 orang Tapi mereka meninggal Tapi semua orang aja Hidup Gara-gara Orangnya di sini Syacok Syacok Ini ada cerita nih Dari orang yang masih hidup waktu itu tuh Iya Ada kenapa Namanya Nomura-san Namanya Nomura-san Nomura-san Iya Coba jelasin waktu kejadiannya kayak gimana Waktu itu dia Ngapain aja gitu Oh Dari pagi-pagi mereka udah selesai Apa Meeting Meeting pagi Ya selesai meeting Jam berapa itu? 8 Jam 8 Habis itu Mereka Apa ya Santai-santai Itu kan Merokok gitu Oh Jaman Waktu itu ya Kapal pang merokok Nah Atasan pinang Kuna merasa Yang turun bawa Dokumen Di basement gitu 8 5 oras Jam 8.15 Iya Jadi dia mau cari-carikan dokumen Waktu itu Ya pas banggan Bongnya turun Dan Dada Nungurasa-ngurasa Berdarah Di Kupara Ya Kena gitu Tapi Ya lihat tuh Di sini Di sini bang Merit banget kan Iya sih Di sini Ini letaknya Nggak tahu Lokasnya Dimana Waktu itu Dia ya Cuman Di sini Di ruangan Ini ya Nomor Ya udah Apa Santai kan Dan Pergi ku atas Oh Langsung naik ke atas Iya Itu kayaknya Hell Wah Kayak neraka Semua orang Udah meninggal Dan Ada juga Nangis Oh Surah Ada Badang Oh Ada bagian tubuhnya yang Nggak ada gitu Dan ini gambar Nomor rasang Gambar itu Oh nomor rasang yang gambar itu Iya Ya orangnya meninggal Tapi duranjang gitu Oh mungkin karena bajunya terbakar Kena bomnya itu loh Itu jam 8.25 Nomor rasang keluar Ya Keluar Keluar dari bangunan ini Ya Jam 10 Ngapain itu Jam 10 Ada sungai kan Ada sungai sih Ya gara-gara Radiasi Dan Apa ya Bomnya itu Jadi pressure nya Tekanannya itu Ya jadi airnya Ku atas gitu Oh itu Meledaknya kan jam 8.15 Itu baru ada tekanan kayak gitu Di jam 10 Iya Terus airnya kayak air mancur Atau apa itu Kayak gitu Ya kayak gini Oh iya kayak air mancur gitu Ini nomor rasang Ini nomor rasang Dia udah meninggal Dia udah meninggal Ya tapi keluarga yang masih hidup bilang Yang apa-apa Kasih Apa Kasih gambarnya gitu Oh Ada cerita disini Dan ini adalah Area ini yang bulat ini Kawasan ini disebutnya Nakajima area Yang Kena ini kayak Efek Bom atom yang paling parah Jadi disebutnya Nakajima area Ini miniatur Ngejelasin Ngekasih gambaran Sebelum terjadinya bom Skala 1 banding 200 Dari keseluruhan cerita disini ya Di kawasan Nakajima Area ini Terutama di gedung Yang kita lagi berdiri Ini ya Ini sebenarnya dulu Bangunan Penjualan Baju-baju kimono gitu Ini ada kampanya Oh ini dulu Ini yang dia Ini dulu Ini real Iya Pas banget ini Ah ya 1945 ini Itu Agustus ini yang bom kan Iya Ini Desember Ini bangunan yang Yang kita lagi berdiri Ini nih bangunannya Oh masih utuh ya Ini bangunannya ya Ternyata Iya Ini tahun 1957 ya Kayaknya Setelah udah dibom gitu Anak-anak Jadi kayak gini Kasian banget ya Baju kimono yang dijual Dulu itu Loh Kimono banget ya Beneran kimono Posisi kita Di bangunannya ini nih Kimono shop ini Ya kita sebutnya Kimono shop ya Padahal waktu itu Bukan kimono shop lagi Nah ini letaknya Kurang lebih 150 meter Mungkin sampai ke Ini posisi bomnya Itu loh Yang disana Disitu 120 meter Disini Ya 150an meter Kayaknya Kalau kita lihat ya Sekilas ya Tapi gak tau pasti sih Tadi kita Masuk ke museum Di dalam sini Sempet jadi Toko kimono Tahun 1938 Habis itu Berubah ya Jadi fuel hall Itu ada tulisan kanji Itu artinya apa Seco? Less in peace Oh Nah Tetap ini menjaga perdamaian Gak mau lagi Melakukan kesalahan Yang sama di dua kali gitu Banyak banget ya Orang Jepang yang ini Mau berdoa Buat ini Para korban Orang Jepang Bener-bener ini ya Udah Udah gak mau lagi Melakuin kesalahan Yang kedua kali Yang sama Bener ya Seco ya Iya Salud sih Dengan Apa ya Gentlenya Itu loh Mereka mengakui kesalahannya Mengakui kekalahannya Terus gak mau lagi gitu Berjanji gak mau lagi Oh sekarang kita Ini memorial hallnya ya Ada apa aja di dalam ya Kita telusurin satu persatu Kita masuk langsung kelihatan ini Itu Jam 8.15 artinya Oh gitu Seco Iya Bertawa kok Iya dia Bilang juga Oh Iya bener tuh Ini jam 8 Disini Disini 15 menit Ya tadi sayang sekali ya Gak boleh Ini Ngambil gambar di dalam Banyak banget itu Tanda dilarang Ambil foto Video itu Dilarang Tapi kalau Boleh kita ceritain Di dalam itu Menjelaskan Gimana Jepang itu Sebelum mulai Perang Dunia II ini Jepang itu Kekuatannya kan Semakin Kuat ya Nah Karena semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Akhirnya Mulai tuh Perang Dunia II Tapi Sebelum bom ini ya Sebelum bom Atom yang di Hiroshima ini Itu Kekuatan militer Jepang itu Sebenarnya udah semakin Ini Semakin lemah gitu Dari Dari berbagai Daerah yang mereka kuasain Itu udah banyak tuh Perang-perang yang kalah gitu Kenapa ya Karena Kawasan yang mereka kuasain ini Terlalu luas Sedangkan mereka Mereka gak punya sekutu gitu Jadi udah banyak perlawanan Dan mereka udah Kelihatan Banyak tempat-tempat Perang mereka itu Kalah gitu Akhirnya terakhir Dibom tuh sama mereka Oke Sekarang kita mau lanjut ke yang ini Kalau tadi itu Dia nasionalnya ya Korbannya Kalau ini museumnya Ayo kita masuk museum Tidak tahu Boleh ngambil gambar gak ya Ya masuk yuk Gila Ini Bom Fatman ya Kalau ini little boy Sejarah pembuatan itu kan Fatman Kalau disitu Pembuatan ini little boy Kayak gitu tuh Dampaknya Ini baju kimono nih Kimono Sampai nempel ke badan Tadi dari sejarahnya Sejarahnya Jepang sebenarnya Gak tahu ya Bakalan dijatuhin bomnya itu Mereka bingung juga ya Iya Coba gak tahu Mereka punya radiasi gitu Oh bom atom itu Gimana Udah Belajar mulu kamu gak pinter-pinter Tadi kamu disana lagi kan Disini lagi tadi Syacoto Belajar lagi Jadi gimana Bom atom itu ada dua kan Fatman sama little boy Little boy utanggasaki kan Fatman Hiroshima Beda Fatman Hiroshima Oh iya ya Iya aduh kamu harusnya belajar Berarti bener nih Udah belajar gak pinter-pinter lagi Mening lah Tercapatnya Kamu paham Sarah Iya maklum Namanya aku Tadi kan bacanya kanji Sedangkan aku gak baca bahasa inggris Fatman nya Nagasaki Terbohinya Hiroshima Iya iya Tapi Tapi walaupun Berup-berup tahu aja Iya 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 tapi Tapi Gak ada Gak ada sorry Bentar 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 Maaf ya aku salah ya Udah diklarify Udah diklarify sama Shaco ya Jadi little boy itu yang Hiroshima Fatman itu Nagasaki Iya Tapi Walaupun little boy Kecil panjangnya 3 meter Diameter cuma 0,7 meter kan Berarti kurang lebih kayak gini loh Iya gondok Tapi dampaknya tuh Gede banget kan Kalau yang Fatman itu Nagasaki Tapi gak terlalu ini ya Ya maksudnya Dampaknya bahaya juga Tapi gak separah Hiroshima kan Ya bener gak Saya jawab Iya Bener kan Tapi yang Fatman itu Lebarnya 3,2 meter loh Oh Gede banget ya Lebarnya Lebarnya 1,5 meter Sama lebih segini kayaknya Gimana Segini Lebarnya segini Tingginya 3 meter juga Gede ya Udah ya Kamu cari di Google aja deh Kalau masih belum paham Begitulah Fatman, little boy Nagasaki, Hiroshima gitu Sini, sini, sini Looda bangun Wow Gila Intro Terima kasih telah menonton!